Taukah kalian sejak Taliban merebut kekuasaan dari pemerintahan Afganistan yang didukung Amerika Serikat sekitar 2 tahun lalu? Para anggota Taliban kini kebanyakan menjadi PNS di bawah rezim Taliban. Mereka mengaku merindukan masa-masa jihad. Dulu mereka menghabiskan waktu menunggangi kuda dan berperang. Namun sejak Taliban menguasai Afganistan, pekerjaan mereka beralih ke balik meja. Seorang mantan sniper bernama Huzaipa mengatakan, masa jihad rasa simpel dan bebas. Hal yang harus ia lakukan hanya mengatur strategi penyerangan dan mencari jalan untuk meloloskan diri. Namun sekarang ia harus datang ke kantor dan berkutat dengan komputer. Mantan pejuang lain yang bekerja sebagai PNS di Kementerian Afganistan mengaku, hanya mendapatkan sedikit tugas sekarang. Ia menghabiskan banyak waktunya di kantor untuk bermain Twitter. Ia juga mengatakan tidak terbiasa dengan jadwal kantor, yang harus berangkat jam 8 pagi dan pulang pukul 4 sore. Bagaimana menurut kalian?